Selamat pagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan menjadi kekuatan dan semangat yang baru bagi kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Syukur bagi-Mu Tuhan untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu hingga pada saat ini. Di dalam setiap perjalanan hidup kami, di dalam setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami bahkan memberkati kami. Terima kasih juga untuk kesempatan. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan memahami setiap kehendak-Mu lewat firman-Mu. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di Masmur 31 ayat 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat ini adalah sebuah masmur doa. Sebuah doa yang sangat pribadi sifatnya. Sebuah doa yang mengungkapkan kesusahan dan mengungkapkan ratapan yang dalam. Karena apa? Karena ada yang mengalami penyakit. Ada yang mengalami penderitahan. Juga karena permusuhan. Ayat ini menjadi sebuah masmur yang mewakili jeritan setiap orang percaya. Yang sedang ada di dalam kesulitan. Yang sedang ada di dalam pergumulan hidup. Itu sebabnya di dalam masmur ini. Kita bersama-sama bisa menemukan sesuatu yang menjadi pegangan hidup. Ketika engkau, ketika saya, ketika kita semua menemukan banyak kesulitan, banyak pergumulan. Kita percaya dan beriman sungguh bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang menebus kita. Karena dia sudah merancangkan sebuah masa depan yang baik. Masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang selalu mencari dia. Di dalam manugerahnya kita boleh hidup. Di dalam kemurahannya kita boleh ada. Dan di dalam kebaikannya kita boleh berjalan. Namun ingat, bahwa di dalam segala sesuatunya ada bagian, ada tanggung jawab, ada tugas yang harus kita kerjakan. Kita meyakini pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab kita untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya duduk diam, lalu penyertaan Tuhan datang. Tidak hanya duduk diam, tertidur, lalu pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup. Tetapi sekali lagi, ada tugas, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Firman ini ingin mengatakan kepada kita, Engkau, saya, kita semua harus bertobat. Dan jangan lagi mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya, Yeremia 17 ayat 7 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah juga keadilan bagi setiap orang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menghibur dan menguatkan kami. Di mana Tuhan berkata bahwa Engkau lah perlindungan kami, dan Engkau lah yang akan memberikan keadilan bagi setiap orang percaya. Banyak kesulitan, banyak pergumulan di dalam perjalanan hidup kami, tetapi beserta dan bersama-sama dengan Engkau, pasti kami bisa mampu untuk melalui semuanya. Ada tugas, ada tanggung jawab yang harus kami perbuat sebagai orang percaya, sehingga setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Jadilah kehendak-Nu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Immanuel, Tuhan, beserta kita. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.